Raja Silat Jelit 9. Perampokan Ching Leong Tiau Kliok. Mendadak terasalah olehnya di samping tubuhnya terdapat bayangan putih sedang berkibar nan berputar dengan cepatnya bahkan terdengar suara tersampoknya pakaian terkena angin, dengan cepat dia menoleh aku arah sana entah sejak kapan gadis cantik pengengon kambing itu sudah berada. Di tepi sungai dan sedang memutarkan tubuhnya dengan cepat, tangannya yang halus dengan lemah lembut sedang berputar menari. Melihat kejadian itu Lim Tiau menjadi heran, tanyanya. Nona Wan Giok, kamu sedang berbuat apa gadis itu? Tetap bungkam, sedang gerakannya tetap dilanjutkan tanpa berhenti. Lim Tiau melihat dia tidak diberi jawaban juga tidak bertanya lagi, dengan tenangnya dia berdiri di samping memandang seluruh gerakannya, sejenak kemudian barulah dia sadar kalau gadis cantik pengengon kambing itu sedang berlatih silat, terlihat jurus-jurus serangannya berubah dengan cepat bahkan tangan serta kakinya melancarkan serangan-serangan dengan kecepatan luar biasa. Lim Tiau yang menandingi jurus-jurus serangan itu semakin dilihat terasa olehnya seperti pernah ditemui di suatu tempat, setiap jurus yang dimainkan sangat hafal dalam ingatannya. Pikirnya dalam hati. Dia sedang berlatih ilmu silat, kenapa aku tidak melihat lagi beberapa saat? Karena dia tetap berdiri di sana tanpa mengucapkan kata-kata lagi, seluruh perhatiannya ditujukan pada gerakan jurus-jurus serangannya, semula jurus itu memang mudah, tetapi makin lama jurus-jurus serangan yang dilatih gadis cantik pengengon kambing berubah semakin mendalam bahkan perubahannya pun semakin rumit. Lim Tiau semakin memusatkan perhatiannya lagi, dengan matanya yang melotot keluar sangat besar dia memperhatikan gerakan itu, bahkan ketika diam dia mengingat kembali jurus-jurus serangan yang tercantum dalam kitab pusaka atau A.L.O.O. Chin Keng dalam bagian ilmu pukulan serta telapak. Terasa olehnya itu sangat mirip bahkan boleh dikata persis dengan jurus yang dimainkan gadis ini. Lim Tiau tidak berpikir panjang lagi, dengan cepat dia menghafalkan huruf yang pernah dihafalkan dari kitab itu. Setiap kali Lim Tiau mengucapkan sepatah kata tubuh gadis itu pun memainkan jurus-jurus sesuai dengan kata-kata Lim Tiau itu. Waktu itulah Lim Tiau baru sadar kalau gadis itu mempunyai niat untuk membantu dia melatih ilmu silatnya tidak terasa hatinya betul, betul merasa sangat berterima kasih, siapa tahu ketika dia selesai membaca huruf itu gadis itu pun berhenti melatih, sambil berjalan ke arahnya bentaknya dengan nyaring. Lim Tiau aku kirakah seorang lelaki sejati yang betul-betul bijaksana, tidak taunya kamu berani mencuri lihat orang lain sedang berlatih ilmu silat. Sekalipun Lim Tiau merasa sangat diluar dugaannya atas semprotan kata-katanya ini tetapi dia tahu dalam hatinya punya niat mengajari jurus-jurus silat itu karenanya sambil tersenyum sahutnya. Nonawan Giyok kamu bantu aku memahami bagian ilmu pukulan dari kitab pusaka atau A.L.O.O. Chin Keng dalam hatinya merasa sangat berterima kasih, tetapi perkataan tadi yang menuduh aku mencuri belajar ilmumu seharusnya dibalik menjadi kamu yang mencuri belajar ilmuku. Gadis cantik pengengon kambing itu menjadi sangat gelusar ujarnya lagi. Jelas sekali kau yang mencuri belajar ilmu silatku kini balik beli yang aku yang curi belajar ilmumu, kamu punya kepadaian apa sehingga berharga bagiku untuk mencuri belajar. Ayahmu mencuri kitab pusaka atau A.L.O. Chin Kengku dan baru dikembalikan pagi tadi, kepandaian silat yang termuat. Di dalamnya sejak lama kalian sudah curi belajar, masih ada apanya yang bisa diributkan lagi? Gadis cantik pengengon kambing itu semakin gusar lagi, ujarnya. Kepandaian silat yang temuat dalam kitab pusaka atau A.L.O. Chin Keng sudah aku pelajari sampai tidak sudi belajar lagi, buat apa aku harus curi ilmumu itu? Baiklah kalau memangnya kamu tidak pakai aturan seperti itu. Hei Lim Teo, terimalah seranganku ini. Lim Teo tahu sampai yang insin Pian Pou Saksan pun bukan tandingnya apalagi dirinya, kini dengar dia sungguh-sungguh mau turun tangan tidak terasa teriaknya. Nona tunggu dulu aku hanya bicara guon saja. Tubuh gadis itu dengan sangat cepat sudah berkelebat mendekati tubuhnya, dengan menggunakan jurus serangan Cuju Chin Chiao atau Cuju meninggal ular menyerang ke depan bentaknya. Siapa yang sedang main-main dengan kamu? Lim Teo yang terdesak terpaksa mengundurkan diri dua langkah ke belakang, siapa tahu jurus serangan yang digunakan gadis cantik pengengon kambing saat ini merupakan jurus serangan Lian Huan Chiang atau pukulan berantai dari Partai Kun Lun Pei. Jurus pertama baru saja dilancarkan jurus kedua Heng Hu Tzu Hau atau orang wanita pukul harimau sudah tiba. Bluuk titik dengan tepat sudah berhasil menghajar jalan darah Kian Chin Hiat pada pundak Lim Teo membuat Lim Teo merasa tubuhnya lino dan kaku, teriaknya kemudian. Nona, kau mau sungguh-sungguh bertempur? Tanda petik. Gadis cantik pengengon kambing itu tidak mau ambil terduli lagi, jurus-jurus serangan Liao Hei Yautan atau Liao Hei Kai Lekatek serta Ping Chi Bun Gow atau Ping Chi Tanya Kerbau dengan cepat dilancarkan keluar, bluk-bluk jalan darah Kiai Bun Hiat di kanan-kiri tubuh Lim Teo kena hajar lagi dengan sangat keras. Lim Teo yang terkena dua hajaran lagi karena tak merasa sakit makanya ia bangkit lagi karena ia mengira gadis cantik pengengon kambing itu tentu bisa berhenti sendiri, siapa tahu jurus serangan gadis itu berubah lagi, dengan gencarnya dia melancarkan serangan dasyat bahkan tangan kakinya dengan cepat menghajar seluruh tubuh Lim Teo tak bisa bersabar lagi, dengan gusar bentaknya. Kamu sudah gila? Sehabis membentak dengan mengekpal sepasang tangannya ia mengerahkan gerakan kaki 36 langkah badai memutar dengan gencarnya melancarkan serangan ke seluruh tubuh gadis itu. Saat inilah gadis cantik pengengon kambing itu baru tertawa, ujarnya. Hihihi titik tidak takut kamu turun tangan. Sambil berkata dengan tidak peduli Lim Teo menggunakan langkah badai memutarnya asalkan pinggangnya sedikit berputar tangannya dengan cepat sudah menghajar lagi jalan darah Giyok Liyong Hiat pada punggungnya membuat. Lim Teo merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku, ujar gadis itu lagi sambil tertawa besar. Lim Teo, ini hari aku harus menghajar seluruh tubuhmu hingga lecet. Dengan gusar Lim Teo mengaum keras angin pukulan semakin santar, sekalipun tidak berhasil menjamah tubuh gadis itu barang satu kalipun tapi semakin bergebrak dia semakin girang, seluruh jurus-jurus serangan yang termuat. Di dalam kitab pusaka atau A.L.O.O. Chin Keng dengan demikian semakin maju lagi setingkat. Sesaat Lim Teo sedang dibuai dalam kegembiraan itulah mendadak gadis cantik pengengon kambing itu menarik kembali serangannya dengan serius ujarnya. Lim Teo kau ingat, aku bukan musuh besarmu sehabis berbicara mendadak dia membentak keras. Sambungnya lagi. Lain kali kamu akan tahu sendiri, terima seranganku ini. Mendadak tubuhnya meloncat ke depan, angin pukulan yang sangat dasyat segera memenuhi angkasa, di dalam keadaan yang sangat terkejut itulah Lim Teo sudah terkurung di tengah sambaran angin pukulan gadis cantik pengengon kambing yang sangat dasyat tersebut. Menanti Lim Teo sadar akan bahaya serangan gadis itu sudah begitu santarnya sehingga memaksa seluruh aurat nadi di dalam tubuhnya terasa hancur dan linu, tenaganya sama sekali hilang lenyap bahkan daya untuk bertahan pun lenyap tanpa bekas. Walaupun begitu justru tubuhnya terkurung di tengah sambaran angin pukulan yang sangat hebat sehingga mau rubuh pun tidak sanggup, di dalam sekejap saja seluruh tubuhnya serasa ditusuk dengan berjuta-juta batang jarum tajam panas, linu sakit dan sangat perih. Tak tertahan lagi dia menjerit keras kesakitan. Gadis cantik pengengon kambing itu tetap tidak guberis terhadap keadaannya, makin lama Lim Teo merasa seluruh tubuhnya penuh dengan bayangan tubuh gadis cantik pengengon kambing itu, sesudah lewat sesaat kemudian sampai bayangannya pun tidak kelihatan. Sesaat ini dia hanya bisa bernafas tersengkal-sengkal saja, tubuhnya terasa begitu panas sehingga sukar ditahan, tidak terasa teriaknya dengan keras. Aduh, panas sekali. Begitu dia berteriak, hawanya tidak bisa mengalir lagi sehingga tanpa bisa ditahan lagi dia jatuh tak sadarkan diri. Sekarang walaupun Lim Teo sudah berhenti bernafas tapi dia merasa gadis itu terap tidak menghentikan gerakannya, akhirnya dia hanya merasa perut serta punggungnya sangat sakit. Waktu itulah tubuhnya baru rubuh ke tanah. Ujar gadis cantik pengengon kambing itu. Lim Koko ingatlah delapan buah urat nadimu kini sudah terbuka, lain kali asalkan bisa mundur ke Inho kemudian memasuki yang we dengan menggunakan kerahang hoci ingco an mempertahankan hawa murni jangan sampai tersebar kemana-mana tentu mendatangkan kebaikan untukmu, siau moai kini pergi dulu lain waktu bertemu lagi. Dengan mengalunya suara seruling pualam kawanan kambingnya dengan menimbulkan suara derapan yang ramai makin lama makin pergi jauh dan akhirnya suasana sunyi kembali, bersamaan waktunya pula Lim Teo merasakan kepalanya sangat pening kemudian tidak tahu apa-apa lagi. Entah lewat berapa lamanya mendadak Lim Teo merasakah sinar matahari yang sangat tajam menusuk matanya, membuat dia sadar kembali dengan terkejut, saat itu merupakan pagi hari yang amat cerah matahari memancarkan sinarnya yang sangat tajamnya suara air yang mengalir tenang menambah keindahan suasana saat itu, dengan cepat dia bangkit berdiri. Dia merasakan tubuhnya sangat nyaman sekali sedikit pun tidak merasakan linuk kaku serta kesakitan itu, waktu inilah dia teringat kembali akan gadis cantik pengengon kambing itu. Tetapi walau sudah mencarinya kemana pula tetap tidak tampak bayangannya. Saat itulah dia baru tahu gadis cantik pengengon kambing itu memang betul-betul berniat datang memberi pelajaran silat kepadanya, sebaliknya dirinya sudah anggap dia sebagai orang-orang kangong biasa yang akan bertujuan merebut kitab pusaka Tukong Pitliuknya, hal ini sungguh merupakan satu kesalahan besar di antara kesalahan. Berpikir sampai di sini dia merasa betul-betul menyesal atas tindakannya kemarin hari, tetapi gadis itu sudah pergi, entah pergi kemana, walaupun menyesal tetapi sudah terlambat. Teringat kembali olehnya akan kata-kata gadis cantik pengengon kambing itu sesaat meninggalkan dirinya. Delapan buah urat nadi aneh kini sudah terbuka asalkan lain kali bisa mundur ke Inho kemudian memasuki yang we dengan menggunaka akara hang hoci ing choan mempertahankan hawa murni jangan sampai tersebar kemana-mana. Berpikir sampai di sini hatinya menjadi bergerak dengan cepat dia mengambil kembali kitab pusaka atau A-L-O-O-Cin Kenyap pada halaman bagian urat nadi di sana tertuliskan. Urat-urat nadi di dalam tubuh manusia yang biasa ada dua belas buah yang aneh ada delapan, wia jintu dua buah urat mempunyai hubungan yang erat dengan mati hidup seorang mesnasia, dua buah urat itu terletak di depan dan belakang yang dipisahkan sehingga terdapat perubahan-perubahan yang sangat banyak, hawa yang terdapat di sana mempengaruhi panjang-panjangnya usia manusia. Jika urat nadi pusat bisa bertemu dengan urat-urat nadi yang tersebar maka ratusan urat yang lain akan tertembus juga karenanya harus mundur ke inghu kemudian memasuki yang we, sedang kera hang hoci ing choan bisa memusatkan hawa pada satu titik tertentu yang disebut sebagai akarnya, dengan tidak menyebarkan hawa-hawa ini maka hawa itu akan berusaha menerjang ke atas, dengan demikian seluruh urat di dalam tubuh bisa tertembus. Melihat hal itu Lim Teo menjadi sangat girang mendadak dia menjatuhkan diri duduk bersila di atas tanah untuk mencoba mengerahkan tenaganya, ternyata tidak salah lagi seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, dengan cepat dia merangkak bangun sambil gumannya. Lim Teo, Lim Teo, coba-coba kekuatanmu, apakah kamu sudah bisa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Ie Cici, semua harapanmu hanya tergantung tindakanmu kali ini. Penaga murninya dengan cepat dipusatkan pada lengannya, dengan mengarah sebuah pohon sebesar mangka dengan cepat dia melancarkan serangan membabat pohon itu. Dalam anggapannya tebasan INL sekalipun tidak sanggup mematahkan pohon itu tetapi sedikit pun juga berhasil merontokkan daun serta renting-rentingnya. Siapa tahu pohon itu tetap tidak gemilang sedikit pun bahkan bekas seperti ditiup angin pun tidak ada. Tidak terasa Lim Teo menjadi sangat kecewa dan berdiri mematung di sana beberapa waktu lamanya. Padahal dia mana tahu sekalipun nurat nadinya sudah tertembus tapi hawa murninya belum sampai terpusat pada satu tempat sudah tentu tidak mungkin bisa melancarkan serangan. Sesaat dia sedang merasa kecewa itulah mendadak dari samping tubuhnya terdengar suara tertawa dingin yang sangat menyeramkan ujarnya. Hihi, bangsa cilik kiranya kamu jadi orang cepat putus asa, ku nanti kamu setengah harian lamanya, jika bukannya kamu sebut namamu sendiri hampir-hampir saja aku tertipu olehmu. Lim Teo dengan cepat menoleh memandang terlihat pada dua kaki pada dirinya Tian Pian Xiao Chu dengan tindakan perlahan berjalan mendatang. Keadaannya saat ini jauh berbeda dengan keadaannya sewaktu masih berada di lembah cupu-cupu kecuali pada punggungnya bertambah dengan sebilah pedang panjang, terdapat pula tiga ekor elang yang mengikuti dirinya dua ekor berputar pada kurang iebi beberapa kaki di atas kepalanya sedang seekor lagi berada di atas pundak kanannya. Ketiga ekor elang itu bentuknya jauh lebih kecil dari elang biasa, tetapi matanya berwarna biru tua, seluruh bulu tubuhnya berwarna hitam pekat, sekali pandang saja sudah tahu kalau elang itu termasuk binatang yang sangat buas. Dalam hatinya ia sangat terperanjat, hatinya berdebar dengan sangat keras seluruh perhatian dicurahkan pada tubuh Tian Pian Xiao Chu yang berjalan mendekatinya dengan langkah perlahan, ketegangannya sudah mencapai pada puncaknya tidak tertahan lagi selangkah demi selangkah dia mengundurkan dirinya ke belakang. Tian Pian Xiao Chu hanya tertawa dingin terus-menerus, ujarnya lagi dengan perlahan. Sampai waktu seperti ini kamu masih mau berusaha lari? Lebih baik cepat-cepat kamu orang berlutut dan kamu serahkan itu kitab pusaka Tukong Pit Liu kepadaku, kemungkinan sekali aku masih bisa mengampuni jiwamu. Sambil mengundurkan diri ke belakang, pikiran Lim TOU terus-menerus berputar, berbagai ingatan dengan cepat muncul di dalam benak via ketika dia menoleh ke arah kerbaunya justru saat itu berada beberapa kaki dari tempat di mana berada dan sedang makan rumput dengan tenangnya. Jika dirinya berlari ke sana mungkin sekali sebelum mencapai tujuan sudah berhasil ditangkap oleh Tian Pian Xiao Chu itu. Tetapi jika harus berbuat demikian bukanlah suatu kerok yang bagus, diam-diam matanya berputar kembali memandang keadaan sekeliling tempat itu. Tempat di mana dirinya berada sekarang masih ada kurang lebih dua kaki jauhnya dari tepi sungai, asalkan dia bisa meloncat ke dalam air maka nyawanya pun akan berhasil diselamatkan. Sesudah berpikir begitu hatinya semakin tenang sambil berhenti di tempat ujarnya dengan keren. Ke Xiao Chu tunggu sebentar, dengarlah kata-kataku orang Shilim dulu. Dengan kepandayan silat dari Xiao Chu saat ini sampai Tionggo Anggo Koei yang bekerja sama pun sukar untuk menahan tiga jurus serangan dari Xiao Chu apalagi aku, kini aku sudah ditemui kembali aku mengakui memang nasibku yang buruk, perhitungan manusia tidak bisa menangkan kemauan Tian. Hal ini boleh dikata memang nasibku. Tetapi suruh aku dengan begitu saja serahkan diri Lim T.O.U sekalipun harus mati juga tidak meram. Mendengar perkataan itu Tian Pian Xiao Chu segeta menghentikan langkahnya bertanya dengan dingin. Lalu apa maumu? Begini titik. Ujar Lim T.O.U dengan tegas, jika ke Xiao Chu inginkan aku orang serahkan itu kitab pusaka Tukong Pit Liu kepadamu sebetulnya tidak sukar tapi kamu harus bisa menahan tiga kali seranganku terlebih dulu setelah itu barulah aku serahkan itu kitab pusaka kepadamu, bahkan terserah Xiao Chu mau kasih hukuman apa padaku. Mendengar kata itu Tian Pian Xiao Chu menjadi melengak, sapasang matanya dengan sangat tajam memperhatikan seluruh tubuh Lim T.O.U dari atas sampai ke bawah. Satu kali pandangannya ini membuat air mukanya pun ikut berubah berulang-ulang, sesudah termenung beberapa saat lamanya dengan air muka kecut tanyanya. Hei lilo ojie itu apa suhu umu? Pikiran Lim T.O.U dengan cepat berputar beberapa kali, diam-diam dia pikirkan kata-kata apa yang tidak sampai mendatangkan kesukaran baginya akhirnya ujarnya pula. Kamu jangan tanyakan hal ini, aku berani saling bergebrak dengan kamu sudah tentu tidak usah aku banyak bicara lagi. Di dalam benaknya teringat kembali peristiwa ketika elang raksasa itu terluka dan jatuh ke atas tanah sambungnya kemudian. Jika kamu tidak percaya, aku mau tanya padamu alamu yang kemarin ikuti aku sudah pulang ke samping Siao Chu belum? Mendengar kata ini air muka Tian Pian Siao Chu berubah sangat hebat sekali, teriaknya. Lenyapnya Giyok Jiyekiranya hasil kaki tanganmu, HMMM, HMMM. Sepasang matanya menjadi sangat tajam dengan wajah yang meringis menyeramkan dia maju selangkah ke depan jelas sekali napsu membunuhnya sudah timbul. Melihat air muka yang begitu menyeramkan itu Lim T.O.U menjadi sangat terperanjat, diam-diam teriaknya. Celaka. Dengan cepat dia pusatkan seluruh perhatiannya siap menerima serangannya, ujarnya lagi. Ke Siao Chu, pada masa yang lalu kita tidak ada ganjalan apa-apa ini hari pun tidak ada dendam sakit hati tetapi bila bertemu selalu saja terjadi pertarungan, sepertinya pada penghidupan yang lalu merupakan musuh buyutan saja. Baiklah, biar aku adu jiwa sama kamu orang kita tentukan siapa yang akan bina sekali ini. Sehabis berkata dengan perlahan Lim T.O.U mengerahkan tenaganya dan angkat telapaknya siap-siap melancarkan satu serangan, sikapnya mirip dengan orang yang sedang mengerahkan tenaga murni sebaliknya dalam hati diam-diam sedang merencanakan untuk melarikan diri dengan ceburkan diri ke dalam sungai. Tian Pian Siao Chu melihat sikapnya yang sungguh-sungguh itu segera menganggap dia betul-betul mau melancarkan serangan, dia tidak berani berlaku ayah dengan berdiri tegak di tempat matanya dengan tajam memperhatikan seluruh gerak-gerik dari Lim T.O.U padahal dalam tubuh dengan perlahan-lahan mengerahkan hawah yakannya untuk melindungi badan. Ah ah ah, Siao Chu aku masih ada perkataan. Tian Pian Siao Chu tidak tahu tindakannya itu hanya merupakan satu siasat saja mau menunggu perkataan selanjutnya mendadak Lim T.O.U berseru. Siao Chu selamat tinggal. Ujung kakinya dengan keras menutul tanah kemudian dengan cepatnya lari menuju ke tepi sungai. Menanti Tian Pian Siao Chu sadar apa yang sudah terjadi sejak tadi dia sudah tiba di tepi sungai untuk mencegah tidak keburu lagi. Dalam hati diam-diam Lim T.O.U merasa sangat girang, mendadak depan matanya berkelebat bayangan hitam kemudian kepalanya terasa seperti dipukul dengan sebuah martil berat sakitnya luar biasa, hampir-hampir saja dia tidak kuat dan tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri ketika kepalanya ditoleh ke belakang. Kiranya yang melancarkan serangan itu tidak lain adalah elang yang di bawah Tian Pian Siao Chu itu. Di dalam sekejap saja elang yang kedua sudah menubruk datang Lim T.O.U menjerit keras tangannya dipentangkan melancarkan serangan ke arahnya, tetapi gerakan dari elang. Itu jauh lebih gesit sayapnya dengan sangat kuat berhasil menghajar lengannya. Kelihayan dia dari elang itu justru terletak pada kedua sayapnya ini, pada ujung sayap mereka masing-masing tumbuh sebuah gumpalan daging yang bulat dan keras sekali, sewaktu bertarung kehebatannya luar biasa. Jangan dikata tubuhnya tidak sebesar elang biasa kenyataannya elang-elang lain begitu melihat dia seperti juga macan bertemu dengan macan tutul sebelum tarung sudah jari tiga bagian terlebih dulu. Saat ini kedua pundak Lim T.O.U masing-masing sudah terhajar satu kali oleh sayap elang itu, di dalam keadaan tidak sadar kakinya pun sudah bergeser menjauhi tepi sungai. Terdengar Tian Pian Xiao Chu berteriak dengan keras. Bangsat cilik, kamu tidak akan bisa lolos lagi. Segulung angin santar berkelebat dengan cepatnya, air sungai segera terpukul hingga ombak bergulung dengan sangat keras. Lim T.O.U sadar jika saat ini dia meloncat ke dalam sungai lagi sebelum mencapai permukaan air tentu akan terpukul binasa oleh angin pukulannya yang sangat dasyat, sudah tentu dia tidak berani menempuh bahaya lagi. Diam-diam dia gigit kencang bibirnya, tubuhnya dengan cepat menjatuhkan diri ke belakang, kakinya dengan mengerahkan seluruh tenaga yang dimiliki bergelinding ke samping, dia merasa seluruh badannya menjadi jauh lebih ringan lagi sekali gelinding berhasil menerobos sejauh satu dua kali lebih, dengan cepatnya bersalto bangkit berdiri. Waktu itulah Tian Pian Xiao Chu sudah tiba dan melancarkan cengkeraman maut ke badannya, di dalam keadaan yang sangat cemas sekali lagi dia menerjang ke depan hingga mencapai pinggiran hutan. Tian Pian Xiao Chu mana mau melepaskan begitu saja dengan cepat tubuhnya berkelebat mengikuti dari belakangnya. Langkah Lim TOU dengan cepat berubah dan bergeser ke samping, sepasang pundaknya sedikit merendah dengan tanpa sadar dia sudah mengeluarkan ilmu 36 langkah badai memutar, tubuhnya kelihatan dengan sangat cepat berkelebat mencapai ke tengah hutan kemudian mengelilingi ke tengah hutan, Tian Pian Xiao Chu tidak melepas, dengan kencangnya membuntuti dari belakangnya. Lim TOU yang lari dengan cepat itu diam-diam dalam hatinya merasa sangat heran, kenapa larinya ini hari bisa begitu cepatnya? Mana dia tahu hal ini adalah hasil dari gadis cantik pengangon kambing yang membantu dia menembuskan kedelapan urat nadi anehnya jika saat ini dia mencoba untuk meloncat mungkin bisa mencapai setinggi satu kaki. Jika hal ini ditambah lagi dengan hasil semedinya maka kehebatannya jauh lebih hebat lagi. Dengan mengandalkan penemuannya yang tidak terduga Lim TOU melarikan diri mengelilingi hutan itu. Tapi kelamaan caranya ini diketahui juga oleh Tian Pian Xiao Chu sebagai seorang iblis sakti yang kenamaan. Sehingga sekalipun dia mau melarikan diri dengan care apapun akhirnya akan tertangkap juga. Semakin jauh larinya Lim TOU merasa hatinya semakin merasa berdebar keras, waktu itulah terlihat kerbau tunggangannya berdiri dengan tenangnya di sana, pikiran bagus segera terbayang dalam benaknya. Begitu terpikir akan hal ini dengan tanpa banyak pikir lagi dia mengeluarkan kitab pusaka. Toa Elo O Chin Kengnya dari dalam saku kemudian berlari mendekati kerbaunya, tangannya diulurkan dengan tidak peduli lagi kitab pusaka. Toa Elo O Chin Keng merupakan salah satu kitab panah dalam bulan, dengan keras ditancapkan ke atas tanduk kerbaunya, setelah itu barulah teriaknya berulang kali. Hoa 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 Hoa. Melihat kejadian itu Tian Pian Xiao Chu jadi sangat gusar, mendadak dia berhenti berlari ujarnya kepada Lim TOU. HMM HMM bangsa cilik benda apa yang dibawa kerbawah itu? Sambil berkata sepasang matanya memandang tajam ke arah Lim TOU, kelihatan sekali hatinya yang tidak tenang. Dengan bersembunyi di balik pohon yang besar Lim TOU munculkan kepalanya balik tanyanya dengan perlahan. Kamu terka benda apa itu? Bangsa cilik ujar Tian Pian Xiao Chu tiba-tiba dengan gusarnya. Jika kitab pusaka tukong pit lio itu sampai terjatuh ke tangan orang lain, aku mau hancurkan tubuhmu hingga berkeping-keping. Sambil berkata dia mencabut keluar padang yang memancarkan sinar keemas-emasan yang sangat menyilaukan meta, pedangnya memang terlihat sebilah pedang yang bagus, sedikit tangannya digerakkan sebuah pohon sebesar mangkok dengan mengeluarkan suara yang gemerisik roboh ke atas tanah dalam keadaau dua bagian yang terpisah. Kepandaian yang sangat tinggi ini membuat Lim TOU sangat terkejut, dengan cemas ujarnya. Xiao Chu kamu tanyakan itu kitab pusaka tukong pit lio. Tanda tanya mungkin saat ini sudah dibawa pergi kerbau itu sangat jauh. Perkataan itu sungguh-sungguh bentak Tian Pian Xiao Chu dengan sangat gusar. Siapa yang mau menipu kamu, kamu tidak percaya ya sudah. Tian Pian Xiao Chu tetap ragu-ragu akan perkataannya, untuk membuat dia percaya Lim TOU dengan gusar bentaknya lagi. Hei orang shi ke, aku beritahu kepadamu kepandaian silat di dalam kitab pusaka tukong pit lio itu merupakan kepandaian silat yang sangat hebat. Siapapun di dalam dunia ini ingin memperolehnya, tetapi aku Lim TOU melihat keganasan atau kekejamanmu sudah merasa muak. Makanya sekalipun didapatkan orang lain juga tidak mengijankan kitab itu sampai jatuh ke tanganmu. Mendeagar sampai di sana, Tian Pian Xiao Chu tidak bicara lagi, mendadak dengan sangat cepat tubuhnya berkelehat, dengan tidak menoleh lagi dia mengejar ke arah di mana kerbau itu melarikan diri. Lim TOU melihat dia pergi dalam hati diam-diam merasa sedih dan sayang atas hilangnya kitab pusaka atau A L O O Chin Keng itu, tapi dia tak dapat berbuat apa-apa kecuali merasa sayang saja. Dengan cepat dia lari ke tepi sungai siap terjunkan diri ke dalam air, karena dia tahu sebentar lagi Tian Pian Xiao Chu tentu kembali, sekonyong-konyong dari belakang tubuhnya terdengar seseorang berteriak. Hei engkau klik tunggu sebentar. Lim TOU dengan cepat menoleh dilihatnya kakek aneh yang ditemuinya kemarin dengan menuntun kerbaunya berjalan mendatang, ujarnya lagi sambil tertawa-tawa. Hei engkau cilik perbuatanmu sungguh bagus sekali. Bagus? Bagus. Lim TOU menjadi terlengak, dia tahu jika kerbau itu tertangkap olehnya sudah tentu kitab pusaka atau A L O Chin. Keng itu dapatnya, karena sambil lulur tangannya ke depan ujarnya. Hei tui jie kiranya kamu, kamu sudah curit aku punya kerbau dan kitab pusaka atau A L O Chin. Keng kenapa berani muncul lagi di depan aku cepat-cepat kembalikan barangku itu, ayo cepat bawa sini. Mendengar romongannya itu si kakek tua menjadi tertawa lebar ujarnya. Haha. Lim TOU bagus sekali kamu, jika dilihat wajahmu kelihatannya memang seorang yang jujur tidak taunya sifatmu juga licik. Baiklah kamu orang boleh dihitung aku yang curi kerbau serta kitab pusaka atau A L O Chin. Tapi aku mau tanya itu kitab pusaka atau A L O Chin. Keng apa barang peninggalan ayahmu buat kamu orang pada pipi sebelah kiri dari muka ayahmu. Apa ada tahil alat hitam sewaktu mencatur? Apa sering menggunakan benteng terlebih dahulu untuk rebut menyerang? Lim TOU teringat kembali keadaan dari ayahnya semasa hidup. Lama-kelamaan barulah sahutnya dengan sedih. Hui Tui Jie aku tahu kamu seorang yang luar biasa, tapi kenapa kamu orang menanyakan wajah ayahku terus-menerus? Kakek tua Hui Tui Jie melihat Lim TOU tidak mau mengaku tapi juga tidak mungkir diam-diam mengangguk ujarnya. Lim TOU jika aku beritahu padamu saat ini hanya mendatangkan bencana saja, Kemarin malam Wan Jie sudah beritahu padamu kami ayah beranak bakanlah musuhmu. Sekarang aku lihat kesalahanmu semakin tebal hal ini perlihatkan bencana yang akan menimpa belum lenyap di depan mata Masih banyak berbahaya yang harus kamu tempuh, tapi jika tidak berani tidak mungkin, karenanya kerbau serta kitab pusaka atau A L O Chin Keng tidak berguna. Di badanmu, bahkan malah memancing perhatian orang banyak, karenanya untuk sementara waktu kamu boleh pergi ke tebing lingai di gunung Godi Yesan untuk minta kembali barang-barang itu. Dia berhenti sebentar, sesudah menghela nafas panjang sambungnya lagi. Hui sebentar lagi iblis itu mungkin akan kembali ke sini, kamu cepatlah pergi. Sehabis berkata dia lalu meloncat naik bunggung kerbau itu, sambil goyangkan tangannya dia menjalankan kerbaunya ke arah dalam hutan tidak lama kemudian sudah lenyap dari pandangan. Dengan termangu-mangulim Teo berdiri di sana beberapa saat lamanya teringat kembali kata-kata yang diucapkan kakek Tuahwi Tui Jie itu, dalam hati dia merasa kakek itu tentu punya hubungan yang sangat terat dengan ayahnya, kalau tidak bagaimana terus-menerus dia menanyakan asal-usul dirinya. Tapi kakek Tuahwi itu tidak mau beritahu dengan terus terang bahkan meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa, sudah tentu Lim Teo tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan sementara tidak mau pikirkan urusan itu nanti sesudah bertemu dengan lecici di atas gunung Hamosan baru pikirkan lagi. Berpikir sampai di sini dengan cepat dan menyeburkan dirinya dalam sungai dengan mengikuti aliran air yang cukup deras tubuhnya mengalir terus ke depan. Untung saja kepandainya bermain di dalam air sudah mencapai pada taraf kesempurnaan sehingga gerakannya pun sangat lincah tapi cepat. Di tengah jalan kecuali beristirahat tidak ada peristiwa yang terjadi lagi ketika cuaca mendekati maghrib dia sudah berenang sejauh peluhan Li, saat itu udara menjadi sangat gelap ketika Lim Teo melihat di tepi hadapannya terdapat sebuah perahu layar yang sedang berhenti di sana, segetah di dalam hati pikirnya. Kenapa malam ini aku tidak menginap di atas perahu itu saja? Berpikir sampai di situ dengan cepat dia berenang ke sana dan mohon pemilik perahu itu untuk menginap satu malam di atas perahunya. Orang-orang di dalam perahu begitu melihat keadaannya yang begitu kasihan segera dia diberi makan dan dibiarkan dia tidur di belakang buritan bahkan membiarkan dia tidur bersama-sama orang lain. Ketika itulah dia baru tahu kedua buah perahu itu milik dari suatu perusahaan ekspedisi yang bernama Ching Leong Tiao Kiok, dengan diam-diam dia melihat kalau di atas setiap perahu ada dua orang pengawal yang menjaga perahunya, pada perahu di mana dia menginap terdapat dua orang yang menjaga yang seorang tua yang lain muda, jika dilihat dari sikap mereka agaknya hubungan mereka sangat terat sekali. Hari itu Lim Tiao sudah melakukan perjalanan mendekati ratusan li jauhnya karenanya saking lelahnya tidak lama kemudian sudah tertidur dengan nyenyaknya. Malam itu udara sangat gelap tidak terlihat bintang atau bulan yang menyinari jagat, angin bertiup sangat kencang membuat udara pun semakin dingin, di tepi pantai di mana kedua buah perahu itu berlabuh terdapat tiga orang berpakaian malam dengan gerak-gerik mencurigakan mendekati perahu. Saat itu orang yang berdiri di ujung kiri bertanya, tiap kamu lihat malam ini apa mereka mengadakan. Persiapan? Ching Leong Tiao Kiok selamanya berlaku sumbar sahut orang yang ditanya itu, dia mengira sesudah siokcus yang mau dibasmi, maka di daratan maupun lautan sudah aman, di maa bendera Ching Leong Tiao Kiok berada maka tak akan ada orang yang berani turun tangan lagi, sudah tentu tidak akan ada persiapan di antara mereka. Tia ujar orang itu lagi, aku dengar orang bilang kepala pengawal dari Ching Leong Tiao Kiok si pemetik bintang Kuan Tiao sangat hebat di dalam penemainan sepasang martilnya, nanti bolahkah aku hadapi dia? Ling Jek kamu jangan bicara tidak karuan bentak orang itu dengan ada memberi peringatan, gerakan malam ini punya hubungan yang sangat besar dengan bukanya Ok In Piao Kiok di kemudian hari, untuk bereskan malam ini semakin cepat semakin baik. Jika ini hari sampai loloskan salah seorang saja di antara mereka, pada hari kemudian jika mereka sampai bisa ketahui hal ini perbuatan kita lalu bagaimana kita tancapkan kaki lagi di dalam dunia. Kanong? Di antara ketiga orang yang berada di seberang tepi ketiga orang semula salah seorang angkat bicara pula dengan perlahan. Kian Po Hang, coba kamu lihat pekerjaan yang Chung Chu kita kerjakan selalu sangat terlatih dan rapat, sungguh membuat orang lain menjadi kagum. Lama sekali orang itu baru menjawab, ujarnya sambil mengangguk. Eh HM tapi Toa Toa Ang Heng. Apa kamu tidak merasa pekerjaan ini sangat bertentangan dengan peraturan bulim saat itulah mendadak orang ketiga sudah buka omongan? Coba lihat, Chung Chu sudah kirim tanda. Kedua orang itu tidak bicara lagi dan angkat kepalanya memandang ke arah tepian seberang, terlihatlah suatu sinar berwarna kehijau-hijauan dengan cepat lenyap di tengah kegelapan. Saat itulah dengan perlahan mereka bertiga bangkit berdiri membereskan pakaiannya dan mengambil keluar senjata tajam masing-masing. Ketiga orang yang berada di tepi sebelah kiri saat itu sudah menyeberangi sungai dengan menggunakan dua buah papan persegi empat yang diinjak pada kedua kakinya, dengan demikian mereka bisa meluncur ke tengah sungai dengan iancarnya. Ketiga orang yang berada di sini ketika secara samar-samar melihat ketiga orang itu sudah bampir mendekati perahu dengan cepat meloncat naik ke atas perahu tersebut. Ilmu meringankan tubuh dari mereka bertiga walaupun sangat tinggi tapi perahu itu tidak urung sedikit oleng juga. Dua orang dari tepi sebelah sini bertepatan waktu juga sudah tiba, mereka masing-masing meloncat naik perahu dengan sangat cepat. Mendadak dari dalam ruangan perahu terdengar suara menjerit kaget kemudian disusul dengan bentakan sedang bertanya. Siapa? Suara bentakan itu begitu kerasnya membuat Lim T.O.U yang tertidur nyenyak segera sadar kembali dari pulasnya. Ketika dia buka matu, terlihatlah cuaca masih sangat gelap mungkin baru kentongan ketiga, dua orang berbaju hitam yang memakai kerudung mendadak menerjang masuk ke dalam bilik itu bahkan salah satu di antaranya tepat berdiri di sisinya. Waktu itu baru saja dia sadar dari pulasnya sehingga pikirannya pun belum begitu sadar atas kejadian yang muncul. Secara tiba-tiba di hadapannya membuat dia menjadi sangat terkejut, dengan cepat dia mengusap beberapa matanya sehingga terang ternyata tidak salah lagi, kejadian itu memang betul-betul sudah terjadi bahkan berada di hadapan matanya tak terasa lagi hatinya berdebar dengan sangat keras. Pada waktu hatinya sedang merasa sangat terkejut itulah mendadak dari dalam ruangan perahu berkumandang datang suara jeritan yang amat ngeri yang sangat memilukan kemudian disusul dengan suara tertawa dingin yang keras, ujarnya. Hem titik. Hem gentong-gentong nasi seperti ini juga mau jadi pengawal barang. Lim T.O.U mendadak menjadi sangat terkejut karena suara itu tidak lain adalah suara P.O.U S.I.O. Ling. Kemudian dia disusul dengan suara bentrokan senjata tajam yang sangat ramai teriak seorang dengan keras. Kalian siapa? Kami Ching Leong T.O.U K.O.U punya dendam sakit hati apa dengan kalian? Tidak usah banyak bicara, serahkan nyawamu bentak P.O.U S.I.O. Ling dengan gusar. Setelah itu teriaknya lagi. Jangan berada di luar apa liok siok siok? Sampai waktu ini kenapa tidak juga turun tangan? Kamu orang mau tunggu sampai kapan lagi? Orang yang berdiri di samping Lim T.O.U ketika mendengar perkataan itu segera menggeserkan kakinya lagi, Lim T.O.U tahu keadaan saat itu betul-betul amat kritis dan membahayakan jiwanya sehingga tubuhnya tanpa terasa sudah meringkuk ke pojokan perahu tanpa berani bergerak lagi, tapi sepasang matanya dengan memperhatikan gerak. Gerik dari orang itu hatinya berdebar keras, hampir-hampir terasa mau copot dari dalam tubuhnya. Pengemudi perahu yang semula berbaring di samping Lim T.O.U mendadak meloncat bangun sambil berteriak keras. Aduh, Mak, tolong ada penjahat. Melihat hal itu diam-diam pikir Lim T.O.U dalam hati. Hem, cari mati sendiri. Ternyata dugaannya tidak salah, terdengar penjahat berkerudung yang berdiri di sampingnya itu mendadak mementak keras dengan gusarnya. Pergi temui Makmu. Golok di tangannya dengan cepat berkelebat, terlihatlah sinar golok yang menyilaukan mata menyambar tubuh pengemudi itu, tanpa sempat menjerit kesakitan lagi tubuhnya rubuh ke atas perahu dan binasa seketika itu juga. Melihat kejadian yang sangat mengerikan itu hati Lim T.O.U menjadi tergetar dalam hati dia tahu saat inilah kesempatan yang paling bagus baginya untuk melarikan diri, tanpa pikir panjang lagi tubuhnya dengan sekuat tenaga menggelinding ke tepi perahu. Menanti penjahat berkerudung itu merasa dan membacok tubuhnya. Lim T.O.U sudah menceburkan dirinya ke dalam sungai sepasang tangan Fa dengan cepat digerakan menyelam ke dasar perahu tersebut. Waktu itulah hatinya baru berasa agak tenang, teringat akan kata tadi dengan jelas didengar olehnya berasal dari P.O.U S.O.U Ling, hal ini membuat hatinya merasa terkejut bercampur heran, pikirnya. Kemarin sewaktu bertemu dengan mereka, dia masih bilang mau mendirikan sebuah perusahaan ekspedisi, bagaimana sekarang malah berbuat kejahatan menjadi perambok bahkan merampas barang-barang kawalan orang lain. Semakin berpikir Lim T.O.U merasa semakin bingung, dengan perlahan-lahan dia munculkan diri kembaiki ke atas permukaan dan bersembunyi di belakang kemudi, saat itu malam semakin kelam cuaca pun begitu gelap hingga sukar untuk ditemui tempat persembunyian itu, ditambah lagi saat ini Lim T.O.U sudah berada di dalam air, sekalipun ditemui dia juga tidak merasa takut. Sesudah muncul ke atas permukaan air Lim T.O.U segera mendengar suara teriakan-teriakan yang memilukan hati serta bentrokan-bentrokan senjata-senjata tajam yang sangat ramai berkumandang dari kedua buah perahu itu, keadaannya demikian mengerikan membuat hati setiap orang terasa bergidik. Tidak lama berselang dari atas perahu sebelah tidak terdengar suara lagi, keadaan begitu tenang sunyi serta menyeramkan, sebalik kaya dari atas perahu di mana ada menyembunyikan dirinya sekarang masih terdengar suara bentakan-bentakan senjata tajam yang sangat ramai. Hati Lim T.O.U menjadi tergerak, dengan perlahan-lahan dia merangkak naik melalui tali yang ada dan mengintip dari celah lubang yang sangat kecil pada perahu itu, terlihatlah tiga orang perambok berkerudung dengan rapatnya sedang mengepung piausu yang masih muda itu, di tengah remang-remangnya cuaca terlihatlah tubuh pemuda sudah basah oleh darah segar yang mengucur keluar dengan derasnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun dengan mencekal pedang panjangnya dia melawan ketiga orang itu dengan seluruh tenaga. Melihat situasi seperti itu tidak tertahan lagi Lim T.O.U merasa sangat gemas, dendam dan sakit hati. Mendadak terdengar P.O.U Xiaoling yang berada salah satu di antara ketiga orang berkerudung itu berkata dengan keras, Tia, bangsa cilik ini semakin bertarung semakin menggila, biar aku bunuh dia saja. Salah satu di antara ketiga perampok berkerudung yang melawan musuhnya dengan menggunakan sepasang telapaknya, memukah mulut sahutnya. HMM, hektometer, sekalipun kepandaian silatnya lebih tinggi ini hari tidak mungkin bisa meloloskan diri dari bencana. Mendengar perkataan itu Lim T.O.U yang sedang bersembunyi menjadi terkejut karena suara itu bukan lain berasal dari P.O.U Saksan itu Cungcu dari Lehe E.Cung. Tentang urusan ini dia tidak ragu-ragu lagi karenanya di dalam hati dia merasa sangat enak, dendam sakit hati dan gemas, bersamaan pula merasa sedih atas nasib para rakyat yang hidup dalam kampung I.E.E.Cung di atas gunung Hamosan saat ini dendam dan sakit hati pribadinya pun muncul bercampur dengan perasaan gemasnya, darah sedarnya serasa bergolak dengan keras, dalam hati dia punya niat untuk menolong pengawal itu lolos dari kematiannya. Mendadak dengan mengerahkan seluruh teraganang dimilikinya berteriak dengan keras. Hei Bangsat, Bangsat tahan! Di tengah sungai yang lebar dan jauh dari keramaian ditambah lagi di tengah malam buta yang sunyi tenang, suara bentakannya ini membuat para penjahat itu merasa sangat terperanjat apalagi itu Ang Nen Sin Pian Pou Saksan serta Pou Siauling mereka sama sekali tidak menduga di tempat itu bisa muncul seseorang, pada waktu mereka bertiga sedang tertegun itulah Piao Su yang masih muda itu menggerakkan pedangnya ke depan, seraya teriaknya dengan gusar. Dendam sakit hati ini kami dari Ching Leong Pau Kiyok bersumpah akan membalas dendam. Sambil berkata tubuhnya meloncat setinggi dua kaki lebih kemudian menceburkan diri ke dalam sungai. Gerakan ini dilakukan hanya pada sekejap mati saja, Lim Teo pun dengan cepat ikut menyusupkan tubuhnya ke dalam air. Cuaca yang gelap gulita sudah cukup membuat mereka tidak melihat jelas apalagi kini berada di dalam air. Walaupun dalam hati Lim Teo punya niat mencari Piao Su muda itu untuk mencebantu dia meloloskan diri dari bahaya tapi karena takut terjadi salah paham makannya terpaksa tidak berani bergerak, dalam hati diam-diam dia berdoa agar dia bisa lobos dari mara bahaya ini. Dengan kejadian ini niatnya untuk bertemu Li Xiaowie semakin menebal lagi. Sesudah berenang hingga ke tengah sungai barulah dia munculkan diri kembali ke atas permukaan sungai sambil memandang ke arah dua buah perahu itu makinya. HMM, kiranya bajingan-bajingan itu adalah kawanan perampok yang tidak tahu malu, manusia macam binatang seperti itu harus dibunuh. Sambil memaki badannya mengikuti aliran air sungai melanjutkan berenang ke depan, bersamaan pula pada benaknya teringat akan kejujuran serta budi halus dari rakyat dusun Iehe Ehyung. Teringat pula kehidupan di dalam dusun sewaktu masa kecilnya tidak terasa saking sedihnya air mati menetes keluar dari kelopak matanya. Suasana di tengah sungai begitu sunyi senyap tidak terdengar suara bisikan sesosok manusia pun, Lim TOU dengan seorang diri perlahan-lahan berenang menuju ke depan. Sebentar-bentar dia memandang bintang-bintang yang tersebar luas di atas langit hatinya beratus-ratus macam kesedihan yang sekaligus memenuhi pikirannya, mendadak tangannya ditepukan ke atas kepalanya sendiri sembari tangannya yang sebelah mencopot topeng kulit yang dikenakan pada wajahnya, kepada langit sumpahnya dengan sungguh-sungguh. Pada suatu hari jika aku Lim TOU berhasil melatih ilmu silat yang lihai aku bersumpah akan membunuh kaum bajingan itu hingga binasa, sebelum tercapai cita-cita ini aku tidak akan berdiam diri. Sambil berkata dia menyimpan kembali topeng kulitnya ke dalam saku sedang titik air matanya mengucur keluar dari kelopak matanya dengan ras. Beberapa saat kemudian hari pun menunjukkan saat kentongan kelima. Lim TOU pun merasakan sepasang lengannya mulai terasa linukaku dan capai sedikit pun tidak bertenaga lagi, mendadak di tengah sungai dihadapannya secara samar-samar muncul sebuah perahu kecil dengan perlahan-lahan bergerak mendatang, bahkan dari atas perahu kelihatan sinar lampu berkedip-kedip. Perahu itu mungkin milik seorang nelayan yang sedang indenangkap ikan di malam hari, kenapa aku tidak beristirahat sebentar di sana bila mereka ada makanan kemungkinan sekali sedikit menangsal perutku yang lapar? Tidak lama kemudian dia sudah mendekati perahu kecil itu, Lim TOU dengan cepat mencekal pinggiran perahu dengan kencang. Waktu itulah terdengar dari dalam perahu berkumandang suara pertanyaan yang disusul dengan jeritan kaget. Hei siapa di luar? Seorang yang kecebur dalam sungai karena bertebu perampok, dapatkah aku beristirahat sebentar di atas perahu saudara? Dari dalam perahu tak terdengar suara sahutan lama sekali ditunggu tetap saja tidak terdengar sedikit suara pun. Pada saat Lim TOU sedang merasa kecewa itulah mendadak terdengar pertanyaan lagi dari dalam perahu. Siapa namamu bertebu perampok di mana? Aku bernama Lim TOU, baru saja bertemu dengan perampok di atas dua buah perahu pengawal barang di sungai sebelah depan. Hei pemilik perahu bolahkah aku beristirahat sebentar? Ehm. Kalau begitu naiklah. Mendengar pemilik perahu itu menyanggupi Lim TOU dengan cepat meloncat naik ke atas perahu, tapi belum tubuhnya berdiri tegak mendadak jalan darah Hong Hui Hiat serta jalan darah gagunya sudah tertotok oleh orang lain, tak tertahan lagi tubuhnya rubuh ke atas perahu dengan keras. Kemudian disusul dengan suara tartawa keras dari orang ini sambil ujarnya. Lim TOU. Lim TOU, kami cari kamu kemanapun tak bertemu, tidak disangka kamu hantarkan diri sendiri kemari. Hahaha aku tidak bisa banyak bicara lagi. Jalan darah Hong Hui Hiat serta jalan darah gagulim TOU sekalipun tertotok sehingga tidak dapat bergerak dan berbicara tetapi sepasang matanya masih bisa memandang ke arah orang yang menotok jalan darahnya itu. Orang itu tidak lain adalah si jari beracun jarum Chamsong Beng Lan yang ditemui di lembah cupu-cupu bersama-sama pengemis busuk itu. Dalam hati dia tahu orang ini tentu sangat benci kepadanya hingga tidak terasa diam-diam menghela nafas panjang, pikirnya. Hei, kemauan Tian sudah begitu aku juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi mau dibunuh mau disiksa aku terpaksa ikuti saja kemauannya. Sepasang matanya segera dipejamkan rapat-rapat tanpa berbicara sepatah kata lagi. Mendadak Lim TOU merasakan badannya ditendang hingga berguing dengan keras di atas perahu kemudian terdengar suara Song Beng Lan sedang berkata, Hei Lim TOU kamu orang tidak usah pura-pura mati, coba kamu lihat siapa yang berada di hadapanmu. Mendengar perkataan itu barulah Lim TOU membuka matanya dengan perlahan, Mendadak pandangannya menjadi terang terasa olehnya badannya sekarang sudah terlenteng di depan pintu ruangan perahu di tengah ruangan dalam perahu duduklah seorang gadis berbaju hijau yang tipis dengan usia kurang lebih baru 17-18 tahunan, alisnya yang melengkung tipis dengan bibirnya yang kecil mungil sungguh merupakan seorang gadis yang cantik menarik sekali. Melihat hal itu Lim TOU menjadi melengak, mendadak teringat makian Cian Pian Gou Kui sewaktu berada di dalara lembah cupu-cupu yang mengatakan Song Beng Lan ini adalah Jai Ho Acat, tidak terasa pikirnya. Hem ternyata dia memang seorang bangsat cabul, di tengah sungai yang begini jauh dari keramaian serta sunyi masih menyembunyikan seorang gadis cantik juga hem sungguh tidak malu, konyol. Tanda petik. Baru raja pikiran itu berkelebat dalam bucenaknya, mendadak gadis cantik berbaju hijau nang dukluk di dalara ruang sen perahu sudah tarsenom ke Arabuya, kemudian ujarnya. Hei Lim TOU, orang yang berjodoh dimanapun selalu bertemu, kamu masih kenal aku tidak? Mendengar perkataan itu tak terasa Lim TOU merasa sangat heran, pikirnya dalam hati. Aku Lim TOU merupakan seorang lelaki sejati, selamanya belum pernah main perempuan di luaran bagaimana bisa kenal dia? Sekalipun di dalam benaknya dia berpikir begini tetapi tanpa terasa matanya memandang teliti ke arah gadis berbaju hijau itu, saat itulah gadis berbaju hijau itu sedang memandang dirinya sambil tersenyum manis. Semakin dia dilihat Lim TOU merasakan gadis ini seperti pernah ditemuinya di suatu tempat, matanya semakin memandang tajam ke arahnya, lama sekali mendadak. Pikirannya menjadi sadar. Gadis berbaju hijau itu melihat air muka Lim TOU sedikit berubah segera tahu kalau dia sudah mengenal dirinya kembali maka ujarnya dengan merdu. Hei Beng Lan, cepat bebaskan jalan darahnya yang tertotok. Mendengar pekataan itu Song Beng Lan dengan cepat maju dan menepuk dengan perlahan leher Lim TOU. Saat itulah dengan keras teriak Lim TOU. Ah 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 bukankah kamu orang pengemis busuk itu? Gadis cantik berbaju hijau itu begitu mendengar dia memaki dirinya sebagai pengemis busuk tidak terasa alisnya dikerutkan rapat-rapat. Song Beng Lan yang berdiri di sampingnya seketika itu juga melancarkan satu tendangan membuat tubuhnya sekali lagi berguling di atas permukaan perahu, bentaknya. Hei bangsa cilik kamu orang sungguh tak tahu sopan, hati-hati aku tendang badanmu sampai tulangmu copot. Tiba-tiba gadis cantik berbaju hijau itu mencegah perbuatan Song Beng Lan, ujarnya. Beng Lan, kamu orang jangan menyakiti dia sampai keterlaluan, lebih baik kamu ikat kaki tangannya dengan tali dulu kemudian baru membebaskan jalan darahnya, setelah itu naikkan jangkar lanjutkan perjalanan sekarang juga. Sikap Song Beng Lan terhadap gadis cantik berbaju hijau itu agaknya begitu menghormatnya, sesudah memberi hormat, dengan sangat patuhnya baru sahutnya dengan perlahan. Baikung Chu. Dengan mengikuti perintahnya dia mengikat kaki tangan Lim T.O.U. dengan tali kemudian membebaskan jalan darah Hang Hui Hoatnya setelah itulah baru menaikkan jangkar untuk melanjutkan perjalanannya. Saat itu berkatalah gadis cantik berbaju hijau itu kepada Lim T.O.U. sambil tertawa. Lim T.O.U., kamu merasa sangat heran bukan? Aku beritahu padamu, aku bernama Chiang Beng Hau dan bertempat tinggal di pantai S.E.K.I.M.T.I. tepi dan O.A.U.H. di daerah Inlem. Sejak Lim T.O.U. mengetahui kalau gadis cantik berbaju hijau yang berada di hadapannya ini adalah pengemis busuk yang ditemuinya di dalam bui segera teringat kembali keganasan serta kelakuannya yang kasar dalam hati tidak tertahan muncul kembali perasaan benci serta gemasnya dengan gusar sahutnya. Siapa yang mau dengar namamu yang sangat memalukan itu, ini hari aku Lim T.O.U. sudah terjatuh ke tanganmu, mau dibunuh mau disiksa silahkan kamu orang lakukan, aku Lim T.O.U. tidak akan takut dan bukan seorang manusia pengecut yang takut mati. Mendengar hal itu Chiang Beng Hau tertawa nyaring, ujarnya. Cis! Lim T.O.U., Lim T.O.U., binasa dengan begini mudah. Apa kamu tidak merasa sayang kalau kamu orang memang kepingin mati tapi jangan begitu cemasnya? Sepasang matu dari Lim T.O.U. mendelik melotot ke arahnya dengan gusar ujarnya lagi dengan jengkel. Kau ingin apakan aku? Kamu boleh pikirkan sendiri sahutnya sambil tertawa ringan sedang kepalanya dimiringkan ke samping. Tetapi air muka dengan coat berubah menjadi serius kembali, dengan pandangan tajam dia memandang sekejap ke arah wajah Lim T.O.U. kemudian ujarnya lagi dengan keren. Lim T.O.U., perkenalan kita di dalam bui walaupun belum begitu lama tapi aku tahu dengan jelas kamu merupakan seorang yang sangat cerdik. Aku tidak perlu bicara tentunya kamu orang sudah tahu sendiri. Buat apa aku yang hidup enak-enak di daerah Cian Pian sebelah selatan dengan susah payah pergi kemari? Hei Lim T.O.U. aku belum gila titik. Siapa yang mau urus kamu gila atau tidak? Hei pengemis gila kau mau bawa aku kemana? Cian Beng H.U. hanya memandang sekejap ke arahnya sambil tersenyum sedang mulutnya tetap membungkam. Tidak terasa hawa amarah Lim T.O.U. muncul kembali, teriaknya keras dengan amat gusar. Terhadap kawanan bajingan yang tidak tahu malu seperti kalian aku Lim T.O.U. Walaupun binasa juga tidak akan menyerah, aku omong terus terang saja padamu. Jika kalian mau paksa aku bar terus terang mengakui tempat penyimpinan kita pusaka Tukong Pitliok itu, hem-hem jangan harap. Hem, kau tak usah banyak bacot, tunggu saja ujar Cian Beng H.U. dengan amat dingin. Sehabis berkata teriaknya denak ngeras. Beng Lan masuk, bangsa cilik ini sampai sekarang masih tetap bandel saja kelihatannya dia belum merasakan kelihayan kita. Hem, totok jalan darah pulasnya dulu. Sung Beng Lan segera menyahut dan menotok jalan darah pulas dari Lim T.O.U. Sak ketika itu juga Lim T.O.U. hanya merasakan matanya menjadi kabur kemudian tertidur dengan nyenyaknya. Menanti dia sadar kembali entah sudah lewat berapa saat lamanya, juga tidak tahu kini sudah berada di mana. Dia hanya merasa tempat itu begitu gelap gulitannya sehingga tak sanggup untuk melihat lima jarinya sendiri. Tempat itu begitu gelap serta apeknya sehingga terasa susah untuk bernapas. Dengan cepat Lim T.O.U. menggerakkan badannya, kiranya seluruh tubuhnya sudah terlepas dari totakan maupun ikatan tali, tidak terasa gumamnya seorang diri. Mereka bawa kemana aku ini? Perlahan-lahan dia bisa melihat juga keadaan di tempat itu, di tengah keadaan yang sangat gelap secara samar-samar terlihat olehnya kalau dia kini berada dalam sebuah gua yang penuh lumpur. Di depan gua terdapat sebuah ruji-ruji kayu yang sangat besar sekali sebagai penghalang jaian, tapi di luar gua itu pun kelihatan tidak terdapat sedikit sinar pun juga. Tangannya dengan perlahan-lahan didorong ke arah kayu-kayu perintang jalan itu, tapi walau sudah didorong sekuat tenaga kayu tersebut tetap tidak gemilang sedikit pun juga kuatnya laksana batu. Melihat hal itu Lim T.O.U. menjadi amat gusar, campur dahaga yang makin lama semakin tidak kuat untuk ditahan, teriaknya dengan gusar. Hei kalian manusia bangsat yang tidak tahu malu kamu bawa aku ke tempat apa ini hei pengemis busuk kamu jangan bersembunyi aku Lim T.O.U. takkan memberikan kitab pusaka Tukong Pit Plio itu kepadamu. Sekalipun dia sudah berteriak sehingga tenggorokannya terasa sakit tiada seorang pun yang menyahut atau menggubris, bahkan suara yang aneh sedikit pun tak terdengar. Hal ini membuat Lim T.O.U. menjadi gemas pikirnya dalam hati. Jika mereka kurung aku di tempat ini tanpa menggubris aku lagi lama-kelamaan aku bisa dimatikan dengan perlahan. Aduh! Aduh perutku mulai merasa lapar. Baru saja dia berpikir sampai di sini mendadak dari tempat kejauhan secara samar-samar berkumandang datang suara tindakan kaki yang sangat perlahan. Dan kemudian disusul dengan munculnya sinar merah yang samar-samar. Semangat Lim T.O.U. tidak terasa muncul kembali dengan tergesa-gesa dia bangkit berdiri menempel pada pagar kayu yang besar itu untuk menengok ke depan. Sinar merah itu makin perlahan semakin menajam semakin lama semakin mendekat. Tidak tertahan lagi teriak Lim T.O.U. dengan keras. Hei siapa itu cepat kalian lepaskan aku keluar terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat songbeng. Lan dengan membawa dua orang lelaki kasar yang bertubuh kuat dengan membawa obor berjalan mendekat, melihat hal itu Lim T.O.U. semakin gusar, teriaknya. Hei kamu bajingan cabul kenapa kurung aku di tempat ini?